Jadi kalau kalian pakai HP Vivo ini, kemudian Bluetoothnya setelah kalian matikan, terus nyala lagi, nah itu pasti ada aplikasi pemicunya. Kadang ada beberapa aplikasi di Android ini, dia punya kontrol untuk menghidupkan dan mematikan yang namanya Bluetooth. Biasanya itu aplikasi yang namanya ShareIt, jadi ShareIt itu juga termasuk aplikasi pengontrol, hotspot, wifi, kemudian Bluetooth. Kemudian aplikasi bawaan Google yang namanya seperti ini. Cari saja. Nah yang ini, aplikasi berbagi langsung ini juga mengaktifkan yang namanya Bluetooth. Jadi untuk kalian yang mengalami masalah tersebut, kalian matikan saja HP-nya dulu. Matikan. Yang ini, ini kita matikan sebentar supaya HP-nya menjadi normal lagi. Karena ada beberapa HP yang terlalu lama dihidupkan, fiturnya jadi error. Matikan lalu hidupkan ulang. Kalian perhatikan apakah Bluetooth-nya masih nyala sendiri atau tidak. Kemudian kalau masih nyala sendiri, kalian punya opsi untuk reset yang namanya pengaturan Bluetooth-nya. Seperti ini kalau di Vivo. Buka pengaturan. Kemudian, kalian pilih di bagian pencarian ini ketik atur ulang. Atur ulang itu ada pengaturan, ada jaringan, ada reset. Kalian akan ketahui pengaturan atur ulang jaringan ini ada di bagian pengelola sistem, buat cadangan, dan atur ulang. Karena kita pakai pencarian, langsung saja pilih yang ini. Nah yang ini. Atur ulang jaringan dipilih. Yang diatur itu Wi-Fi, jaringan data, dan Bluetooth. Jadi Bluetooth-nya akan di-reset. Bawahnya ada opsi reset. Nanti masukkan pola layarnya. Maka pengaturan ketiga fitur ini akan ke-reset ulang. Kalau sudah ke-reset ulang, silakan kalian lihat hasilnya. Apakah berhasil atau tidak. Biasanya, Bluetooth hidup sendiri itu pasti ada yang namanya aplikasi penyebabnya. Coba kalian ingat, kalian sebelum Bluetooth itu aktif sendiri, kalian barusan mendownload aplikasi apa? Atau selesai menggunakan aplikasi apa? Nanti pasti ketahuan aplikasi penyebab Bluetooth aktif sendiri. Itu saja. Semoga bermanfaat.